Nah Bu Gesit, ini kan kalau kita lihat dari dua rangkaian sebelumnya kita sukses melawan Arab Saudi dan Australia yang notabene ini langganan piala dunia, kita bisa menahan kembang itu. Nah kalau misalkan berkaca dari dua pertandingan sebelumnya, berjelang lawan Bahrain nanti kira-kira apa yang harus diperbaiki oleh Sintayong? Iya, pertama saya kira memang lebih kepada bagaimana para pemain bisa lebih bersabar ya, dan juga fokus harus lebih ditekankan. Karena kalau kita lihat dari dua pertandingan yang sudah dimainkan Indonesia, Indonesia kadang-kadang kerap kehilangan fokus ketika sudah memasuki babak dua ya. Dan persoalan fisik juga menjadi masalah yang menurut saya juga harus diselesaikan, karena ketika kita bermain ketat dengan pressing-pressing tinggi, ya itu biasanya untuk 90 menit para pemain Indonesia agak kulit ya untuk bisa tampil full gitu ya. Jadi saya kira memang persoalan ini harus bisa dibenahi, apalagi menghadapi Bahrain, yang menurut saya juga pasti mereka menyiinkan kemenangan ya. Walaupun mereka menang lawan Australia di laga pertama, di kandang Australia, tapi kan kemenangan mereka pada saat itu juga berkat gol bunuh diri ya, dari Harry Schotter, pemain Australia ketika itu. Jadi ini yang menurut saya harus diwaspadai, saya yakin bahwa Bahrain pasti tidak akan kemudian menyerah, apalagi mereka tampil di hadapan publik sendiri.